hai oke pemirsa kali ini kita akan membuat pepes dari ikan nila kita punya bahan ataupun ikan nila yaitu empat ekor bahan lainnya untuk bumbunya kita siapkan yaitu cabai merawit ataupun cabai kecil lombok kemudian ada daun salam bawang merah bawang putih ini sudah dikupas kemudian ini ada lengkuas jahe kunir dan kencur bahan lainnya yaitu ada jeruk limau kemudian kemiri empat buktir dan gula merah kemudian ada terasi dan ini ada garam yang ini itu kaldu jamur oke peralatannya sangat sederhana yaitu seperti kita lihat yaitu ada pisau dan pisau besar kalau di Bali disebut dengan belakas dan ini yaitu talenan yang terbuat dari kayu batang kayu besar oke siap kita mulai Oh ya ini ada daun dan lidi yang terbuat dari bambu kemudian juga ini yang ini yang termasuk bagian yang paling istimewa yaitu minyak goreng yang terbuat langsung dari kelapa kalau di Bali disebut dengan minyak Bali begitu ayo kita siap saksikan secara bersama-sama ya pertama kita cincang yaitu bumbu lengkuasnya jahe kunir semua ini menjadi satu nah khusus untuk daun salamnya kita tidak cincang nanti terakhir saat pemungkusan pepesnya pemungkusan urang dagingnya begitu guys kita bersihkan dan ada kuah kita hitam 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 mengkena tanah dulu airnya sepulang pelan-pelan aku menang asal selamat menikmati 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 setelah selamat menikmati 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 cincang cincang jangan lupa selamat menikmati ini selamat menikmati kita harus nah ini selamat menikmati selamat menikmati ok oke oke selamat menikmati selamat menikmati ya semua selamat menikmati selamat menikmati ikan 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 selamat menikmati 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 pun harus kita ketahui yang tadi sudah melajur sekarang berlawanan arah sekarang kita tutup rapat-rapat tunggu 20 sampai 25 menit wow sudah mantap siap kita matikan kompornya dan kita ambil dan selanjutnya proses yang terakhir yang terakhir disiap di pepes begitu guys kita matikan kompornya oke oh baunya enak sekali oke sekarang kita proses terakhir tahapan yang terakhir kita panggang wuih dari baunya sudah mantap sekali enak sekali dari baunya nah ini sudah matang ini guys sudah matang ya sekian pepes ikan gurami dari idawid nyana jangan lupa like komen subscribe and share terima kasih selamat menikmati